Mendengar penuturan rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. Kecardikan Abu Nawas memang sudah tak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun Arasid menghadapi masalah, tak segan-segan Abu Nawas dipanggilnya untuk menyelesaikan masalah. Kali ini, Abu Nawas mendapatkan tugas untuk menghitung kematian. Bagaimana cara Abu Nawas menghitungnya? Berikut kisahnya. Suatu hari di negeri 1001 malam Bagdad digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun Arasid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Bagdad dikumpulkan di depan pendapat istana. Raja Harun Arasid, sang penguasa, berdiri dan berkata, Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberikan hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman di setengah dari sisa hukumannya. Seru baginda raja kepada rakyatnya. Mendengar ucapan sang Raja, tentu saja rakyat Bagdad bersyukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, Raja pun memanggil para tahanan. Tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sofyan. Sofyan, berapa tahun hukumanmu? Tanya Baginda Raja. Dua tahun Baginda. Jawab Sofyan. Sudah berapa tahun yang kamu jalani? Tanya Baginda Raja. Setahun Baginda. Jawab Sofyan. Kalau begitu, sisa hukumanmu yang satu tahun aku kurangi menjadi setengah tahun. Sehingga hukumanmu tinggal enam bulan saja. Tegas Baginda Raja. Selanjutnya dipangillah Ali. Berapa tahun hukumanmu, wahai Ali? Tanya Baginda Raja. Dengan nada sedih, Ali menjawab. Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup. Jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung. Harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali? Ditelah kebingungannya, Raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan Abu Nawas. Akhirnya dipangillah Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang Raja yang sedang kebingungan itu. Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup. Sedangkan aku ini akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu. Bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya? Jelas sang Raja. Mendengar penuturan Rajanya, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir apa bisa mengurangi umur seseorang. Padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. Hamba minta waktu, Baginda. Gujar Abu Nawas. Mendengar permintaan Abu Nawas, Raja pun memberikan kesempatan kepada Abu Nawas untuk berpikir. Raja hanya memberi waktu sehari semalam saja, tidak boleh lebih. Jadi, besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, Abu Nawas pun berpikir keras untuk menemukan pemecahan masalah tersebut. Dia tidak bisa tidur, karena selalu kepikiran akan hal itu. Namun selang beberapa waktu, tampaklah senyuman di bibir Abu Nawas. Pertanda solusi telah ditemukan. Abu Nawas pun malam itu segera masuk ke kamar untuk tidur dengan nyenyak. Pada pagi-pagi sekali, Abu Nawas setelah bangun, setelah mandi dan sarapan, dia pun pergi menghadap Raja. Setelah berpamitan dengan istrinya. Hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah Ali, wahai Baginda Raja. Begini Baginda Raja. Sebaiknya si Ali ini berada di luar penjara dan bisa bebas selama satu hari. Lalu pada esoknya, dia dimasukkan lagi ke dalam penjara selama satu hari pula. Lusar juga demikian. Sehari bebas, sehari di penjara. Begitulah berlangsung seterusnya selama sisa umur si Ali. Jelas Abu Nawas. Dan Baginda pun tersenyum. Kau memang pandai, wahai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan kuberi hadiah. Yaitu sekantung keping emas. Ujar Sang Raja. Dan setelah itu, Abu Nawas pun pulang dengan wajah yang ceria. Terima kasih telah menonton!